50% pemudik asal Pulau Sumatera ini masuk Jawa melalui Pelabuhan Merak Banten. Lonjakan penumpang diperkirakan akan terus meningkat hingga Rabu Siang. Hingga Rabu Dinihari kapal roh yang bersandar di Pelabuhan Merak Banten masih dipenuhi pemudik asal Sumatera yang hendak kembali ke Pulau Jawa. Bihak ASDP Merak pun mempercepat proses bongkar muat kapal untuk membantu kelancaran antrian yang terjadi di Pelabuhan Bagahani. Bihak ASDP memperkirakan lonjakan kedatangan penumpang asal Sumatera masih akan terjadi hingga Rabu Siang. Karena sebagian besar pemudik mulai bekerja pada hari Kamis besok. Untuk memudahkan pemudik, pihak ASDP memprioritaskan dermaga 1, 2, dan 3 untuk kapal pengangkut penumpang ke jalan kaki. Iman Satosa melaporkan untuk NET.